Tentu saja gak cukup dengan latihan konsentrasi atau latihan skill. Mesti ada latihan ini, latihan hati. Nah itulah. Jadi pendekatannya sekarang ini adalah bagaimana anak muda ini dia kembali mengenal dirinya secara fitrah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali kepada sahabat Aksyana. Masih bersama saya Abimanyu Wahi Widayat dan nanti bersama narasumber kami kita akan melanjutkan membahas mengenai how to be warrior apabila sahabat Aksyana mengingat bahwa sekitar 2 minggu yang lalu telah tayang topic mengenai itu dan ternyata itu menarik. Apabila ada yang belum tahu lebih baik coba silahkan tonton tayangan tersebut agar lebih mengetahui bagaimana menariknya topik how to be a warrior ataupun bagaimana mempunyai jiwa kesatria. Alhamdulillah telah bersama kita yaitu Sensei Imanul Hakim atau kita biasanya memanggil langsung Sensei Hakim ya. Selamat datang. Terima kasih telah hadir di sini. Ini sudah yang kedua kali ya Sensei. Moga-moga gak hanya dua kali karena begitu banyak ilmunya ya Sensei ya. Amin. Insya Allah bermanfaat. Bukan main. Sahabat Aksyana bagaimana tebalnya jiwa warrior beliau ini dan kemudian betapa besar ilmunya kalau kita sedang berbicara ngobrol di luar podcast ya sehingga saya selalu melihat semua setiap kata-kata setiap bercandanya yang kita dapat dari Sensei Hakim ini selalu bahasa gaunnya selalu isinya daging semua. Itu sebabnya selalu saya berpikir bagaimana caranya kita membuat podcast dan podcast lagi dan terus dan terus. Ya cuma karena waktu yang membatasi sehingga kita hanya bisa selalu tahap demi tahap. Ya. Ya. Dan Sensei ini sangat sibuk. Alhamdulillah. Oke. Nah Sensei kita pengen melanjut di pembicaraan dua minggu yang lalu. Yaitu melakukan pendalaman ya. Tetapi karena begitu luasnya ilmu mengenai warrior ini kalau menurut Sensei kira-kira apa yang Sensei ingin anggap bahwa hal apa yang bisa menarik untuk Sensei sampaikan pada sesi yang sekarang ini. Iya. Oke. Jadi gini Warriorship ini karena gini kita ini hidup di zaman yang berbeda dengan orang-orang terdahulu kan. Iya. Jiwa kesatria ini akan sangat dekat sangat akrab akan sangat difahami oleh orang-orang yang hidup mungkin di abad pertengahan. Ya. Misalnya di setiap negara di Jepang dia punya samurai. Ada Bushido di situ. Ada Warrior Jiwa. Jadi didik orang-orang ini untuk menjadi kesatria yang siap suatu waktu dibutuhkan kalau katakan di sini suatu negaranya atau jadi dia untuk mengabdi untuk menyerahkan. Ini kesatriaan. Di negara-negara barat pun sama. Di Eropa pun. Di setiap negara kerajaan-kerajaan begitu dia punya satu karakter dan punya satu metode pendidikan kekesatriaan. Nah seperti itu. Hampir seluruh kebudayaan di dunia. Hampir. Sampai budaya gurun pasir budaya yang ada di padang rumput gitu. Itu mereka punya punya cara pendidikan masing-masing. Jadi ini kita hidup di zaman yang berbeda. Jadi challenge ya sekarang adalah bagaimana memperkenalkan kekesatriaan untuk kalangan muda. Satu khususnya kalangan muda. Tapi sebenarnya ini bukan hanya kalangan muda sih. Dari mulai kecil sampai tua kita belajar ini. Yang mungkin saya bisa kalau kita membahas tentang esensi kekesatriaan karena kita kan membahasnya pertama bisa secara umum. Kalau secara umum biasanya pendekatannya lebih mudah ke Jepang. Karena buat saya Jepang itu sangat lugas sangat direk dan sangat dekat dengan Islam dari sisi pendekatan. Tapi kalau kita masuk ke sisi Islam warriorship ini itu sebenarnya bisa saya jelaskan dia terbagi dari tiga elemen dasar. Sifat dasar yang harus di ah bukan sifat tapi sesuatu yang mendasarinya. Jadi yang pertama itu fitrah. Fitrah manusia. Jadi manusia ini dia punya karakter kesatria kalau fitrahnya bagus. Kalau manusia masih fitrahnya bagus dia pasti punya sifat itu. Tanpa harus capek-capek dididik. Jadi karena kesatria ini merupakan sifat-sifat mulia. Sifat yang dia punya apa ya kanser dengan orang lain. Dia suka menolong. Dia membela yang lemah. Melindungi yang perlu perlindungan. Dia tidak egois. Nah ini kan sifat-sifat dasar manusia yang baik. Dan ini dimiliki oleh semua manusia yang fitrahnya bagus. Jadi warriorship berkenaan fitrah manusia. Bila mana sifat fitrah ini sebagian manusia sudah tidak lagi karena keadaan zaman yang berbeda. Ya kita lihat begitu banyak ya orang yang bisa merubah fitrahnya karena keadaan lingkungannya. Maka dia harus belajar satu. Dia harus belajar mengenal kembali dirinya dan mengalahkan dia punya ego. Nah jadi mulai dari situ. Nah ini sebutnya selflessness. Dia belajar tentang selflessness. Mengalahkan egocentriknya dia. Nah itu untuk apa? Kembali ke fitrahnya dia. Jadi kalau sekarang pendekatannya lebih ke sini. Kalau masih kecil fitrahnya kita didik. Kalau sudah dewasa sudah banyak gangguan maka kita mendidik dia untuk kembali ke fitrah. Mengalahkan ego dia. Kalau seandainya lalu apa tujuan yang akan dicapai daripada dua pendidikan ini? Nah kalau di dalam bahasa bahasa Arabnya itu namanya Al-Iqqan. Ini bahasa Al-Quran. Al-Iqqan itu artinya the excellence. Atau bisa juga ehsan. Jadi kebaikan itu kalau di Al-Quran itu kan ada disebut khayir. Khayir itu kebaikan biasa. Kalau ehsan atau ahsan itu excellence. Perfixion. Jadi ibaratnya gini. dari kacamata misalnya seorang bela diri atau seorang pemanah. Ada orang memanah dengan dia punya medium level. Yaitu khayir biasa. Tapi dia melampaui kemampuan umum yang dimana dia misalnya gak pernah miss dengan cara yang begitu rileks seperti dia gak ada effort nah itu excellence. Sehingga orang bertanya ah bagaimana dia bisa buat seperti itu. Nah itulah kemampuan warrior. Karena dia bukan masalah skill. dia punya kontrol dia punya mental dia punya hati pikiran kejernihan sehingga dia gak terganggu dengan keadaan dia gak terganggu dengan crowd dia gak terganggu dengan ego dia sendiri. Dia clean and clear. Dia selalu in the same state. Dan dia gak gak ada sombong dia gak ada cepat bangga tidak juga cepat jatuh. Dia in the same level tenang ikhlas sabar terus gitu komit apa dia punya istiqomah dia punya komitmen nah itu yang yang sebenarnya dilatih dan itu hanya orang itu bukan cuma kapasitas tentu saja gak cukup dengan latihan konsentrasi atau latihan skill mesti ada latihan ini latihan hati nah itulah jadi pendekatannya sekarang ini adalah bagaimana anak muda ini dia kembali mengenal dirinya secara fitrah dengan dengan mengenal bahwasannya manusia itu punya satu ujian yang sama yaitu nafsunya sendiri egonya sendiri nah itu cara saya mulai memperkenalkan mengajak mereka untuk mengenal sebenarnya semua handicap semua kelemahan kamu itu bukan dari luar itu disebabkan satu apa itu disebabkan ego kamu nah jadi mulai dari situ ego manusia ini dia kalau dia surplus berlebih maka dia menjadi kebanggaan menjadi kesombongan kalau dia minus dia menjadi apa lack of confidence dia gak confidence dia merasa apa namanya introvert dia merasa gak mampu nah itu dua ego sama kelebihan hancur kekurangan hancur juga dia stay di middle yaitu sifat ikhlas sifat sabar ketekunan yang istiqomah dan dia tidak mencari pandangan manusia gitu susah sekali ikhlas itu kan dia kalau sebagai muslim dia mencari ridha Allah jadi dia melakukan yang terbaik tapi dia harap Allah suka dengan apa yang dia lakukan dia takut orang suka tapi Allah tidak suka jadi itu musibah buat dia nah jadi disini pentingnya menurut saya kalau buat saya yang paling menarik yang paling penting sekarang ini adalah mengajak anak-anak muda khususnya jiwa-jiwa yang masih muda ini untuk kembali ke fitrah mereka karena mereka ini calon warrior kalau anak-anak kecil mereka ini tinggal mempertahankan mereka punya fitrah itu pun tidak mudah tapi mempertahankan jauh lebih mudah daripada memperbaiki yang sudah rusak mempertahankan jauh lebih baik daripada memperbaiki sudah rusak kalau kita lihat mungkin lebih emosi anak-anak muda itu kan sangat sangat tidak stabil orang bilang baperan jangan-jangan muda yang tua juga begitu baperan bad mood kadang-kadang muda berubah gampang marah gampang ada anxiety gampang sederhana sebentar healing nah ini karena mereka jauh dari fitrah orang jauh dari fitrah dia akan seperti itu karakternya gampang ter kondisi itu gampang terguncang jiwanya jadi kalau orang sudah fitrah dia tenang-tenang aja dia dia tidak tidak mudah tidak mudah terbawa tidak mudah misalnya kalau misalnya orang memuji dia dia tidak naik orang menghina dia tidak turun di situ aja stabil jiwanya disitu saya suka lihat misalnya kembali kalau dicontoh saya memahami misalnya dipanahan kita memanah kita ingin melakukan sesuatu yang baik sedang menyiapkan yang baik bagi kita saya melihat beberapa memang sepertinya mungkin apakah itu jiwa satria dimana ada orang yang dia datang memanah bukan untuk dia baik tapi dia memperhatikan lingkungannya dia kemudian lihat ini tidak bagus nih alatnya ini jangan diginikan bukan secara brand tapi secara funksional dan kembali sisi safety-nya saya lihat saya tanya kok sampai ngeliat ke sana loh kalau terjadi sesuatu dengan itu anak kita ada disini dia penyelesaian responsibilitas tinggi dan kemudian dia bilang ini bisa berbahaya nanti kepada yang lingkungannya betul ada juga kayak gitu ada juga sensei yang jadi ada orang beranggapannya bahwa kita pengen unggul kita pengen maju dia sudah maju kemudian kalau sudah selesai dia bilang sudah saya udahan padahal belum selesai memang bukan lagi saya bertanding tetapi berlatih kenapa saya udahan pas di rumahnya baru dia cerita saya tadi terlalu banyak yang memuji bilang saya unggul nah jiwa saya udah bukan lagi melakukan yang baik tetapi kayaknya dia bilang jadi ada suatu keciptaan nanti mulai keluar kesombongan apakah itu jiwa satria disini dia gak mau dianggap sebagai unggul kayak gitu ya itu bagian-bagiannya jadi misalnya begini kalau disini bela diri kita diajaran awareness kalau kita memahaminya salah awarenessnya jadi kecurigaan betul gak jangan-jangan copet nah ini menodong bisa muka-muka gini ada tato-nya begitu kan jadinya seluasai tapi masuk awareness itu adalah dia concern dia punya kepedulian terhadap lingkungan dia dengan positif orang yang dia concern dengan lingkungan maka dia punya awareness sehingga dia tahu kalau ada yang salah nih ini nih bahaya nih jadi bukan dia mencari keburukan tapi dia melihat ada satu risiko yang kayaknya perasaan dia sudah membaca nih wah ini akan bahaya nih saya harus ambil tindakan untuk menyelamatkan orang dari bahaya ini tapi bukan kecurigaan tapi sesuatu yang dia fahami betul tipis kadang-kadang tapi itu memang betul dan itu juga bagian dari kekesatriaan biasanya misalnya dia menyadari dia punya penyakit hati itu juga tidak semua orang mampu saat dia sudah merasa bangga eh apa nih dia rasa itu dia hati ini wah ini bahaya lalu dia cut off dia langsung cut off saya pernah cerita abad kadang-kadang ada orang yang sengaja dia memelesetkan anak panahnya agar menghancurkan sahabat sahabat aksian masih mengingat itu ya jadi itu salah satu bentuk jadi itu adalah dia belajar untuk dalam level yang paling rendah tentang safelessness karena kalau dia mengajukan self diri ego dia ingin selalu tampil dan ini sebenarnya kalau kita hubungkan dengan pendalaman agama islam itulah penyakit iblis kenapa karena iblis itu satu kata satu kata jadi apapun yang sudah pakai kata ini itu jebakan iblis katanya cuman saya lebih baik dari dia simple jadi satu kata ini kenapa iblis diusir oleh Allah dari surga kenapa karena dia menolak sujud kepada Adam kenapa dia menolak sujud karena dia mengatakan saya lebih baik dari dia saya terbuat dari api dia dari tanah dan itulah yang menyebutkan Allah murka kepada iblis dan ini ada di kita semua tanpa sadar begitu ngeliat orang begitu dibilang mau jago apaan tuh itu bahaya sekali jadi kadang-kadang kita gak sadar nih begitu kita lihat diri kita lebih dari orang ada bibit iblis di situ dan itulah anti dari opposite dari warriorship warriorship melihat diri lebih rendah dari orang dia selalu lebih rendah dia lowering diri dia itu saya melihat orang di Jepang orang di Jepang itu kalau bertemu orang dia selalu jaga sikap misalnya kayak kita nih kita lebih casual tapi kalau orang Jepang baru ketemu dia akan sikap seperti ini kenapa? karena buat dia begini nih disrespect kamu siapa yang di hadapan kamu jadi kamu harus jaga supaya kamu pay intention jangan malas jadi ini pay respect cara dia menghormati orang seperti itu itu cara mereka tapi itu satu keindahan jadi adanya perasaan lebih baik dari orang dan ini kita miliki semua problem jadi warriorship ini akan mendisting akan membedakan dua arah yang satu arah kepada pembersihan hati kalau ikut warriorship yang satu arah kepada sifat seton sifat ujung ya kan kibir bahkan ria ya mamer ini semua sifat iblis perlu dianggap unggul baik punya kekuasaan mengatur jadi ada satu rahasia kenapa kita berdoa kepada Allah semua diselamatkan dari sifat iblis sebelum dia menjadi iblis itu dia adalah satu posisi malaikat yang tinggi azazil namanya karena ibadah sudah entah ribuan bertahun-tahun beribadah tiba-tiba dites di uji dengan Allah menciptakan Adam ibaratnya anak baru sore newbie diletakkan di atas dia nah kita berusaha sampai level master tiba-tiba anak newbie nanti kalian ketua panahan di Indonesia dia siapa lu gue udah bertahun-tahun disini sebenarnya hampir sama cerita dengan itu dan kita gak sadar kan kita wajar dong iblis ngomong wajar dong saya gak suka dia wah saya udah lama saya ibadah berapa tahun dan saya udah belajar ilmu saya nih udah berapa lama saya diuji dan ilmu saya ini bisa diuji dia tau apaan makanya Allah saat tanya malaikat pun bahkan malaikat pun protes ya kan tapi malaikat protes beda dengan iblis kenapa malaikat tidak menjadi hina iblis menjadi hina karena malaikat dia memprotes dengan akalnya mempertanyakan ya Allah kenapa engkau ciptakan makhluk yang kerjanya menumpahkan darah dan merusak dan menumpahkan darah sedangkan kami selalu mensusikan engkau pertanyaannya itu kan bertanya kenapa ya Allah padahal Allah mahat tahu makanya Allah menjelaskan aku mengetahui apa yang kalian tidak ketahui jadi mengenai ilmu jadi malaikat punya data pernah ada jenis manusia makhluk sejenis manusia ini yang menghancurkan dulu itu sudah ada peradaban hancur gara-gara makhluk ini tapi Allah punya rahasia dan malaikat tidak tahu jadi pertanyaannya bukan dasar kesombongan tidak dasar karena kenapa ya karena pemikiran jadi kita kadang bertanya pada orang bukan karena kita menyalahi dia tapi kita gak faham nah itu dimaafkan walaupun adabnya kadang kurang jadi pada saat malaikat bertanya Allah membuka pengetahuan pada Adam dengan cara langsung menanamkan itu di dalam benaknya sehingga Adam mengetahui seluruh rahasia alam semesta dan itu malaikat tidak tahu malaikat yang sudah beribadah kepada Allah ditanya kalau kamu benar coba kamu sebutkan nama apa ini ini apa ini apa fungsinya masuk cinkau ya Allah kami tidak tahu kecuali engkau yang mengajarkan kepada kami lalu Allah mengatakan ya Adam jelaskan kepada mereka kapan Adam belajar ditanam nah jadi disini ada dua sisi ilmu yang satu Allah tanamkan langsung yang satu proses belajar manusia kadang terjebak dengan kebanggaan apa karena dia proses belajar ada 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 apa ada serago dan dia merasa saya berhak atas ini karena saya sudah berjuang tapi Allah bebas kalau saya mau berikan kepada dia kenapa kamu proses karena aku yang menciptakan nah di uji disitu makanya begitu Allah menciptakan Adam Adam mengajarkan ilmu langsung kepada Allah mengajarkan kepada Adam pengetahuan-pengetahuan secara direk nah itu bedanya dengan kita kalau kita di dunia belajar tapi Adam gak langsung gitu nah ini ilmu para nabi para rasul maka disebutnya wahyu langsung diajarkan rahasia-rahasia itu ini nanti kalau bahas ini lebih lanjut nih ini hubungannya dengan akhir zaman nanti jadi rahasia akhir zaman nanti bahasnya akan masuk ke ilmu keksatrian juga nah ini yang menarik nih sensei tadi bahwa kita kalau melihatnya bahwa sensei bilang salah satu dasarnya adalah kefitrahan sahabat aksiannya juga di menengah jadi satu kefitrahan nah kalau kita bilang kefitrahan berarti sedari dia kecil dari lahir biasa kita berpikir bahwa kalau seseorang yang baik dia terakhir dari orang tua yang baik pertamanya bayangannya dia juga pasti terakhir dari lingkungan yang baik dibesarkan secara baik dan kemudian dia mungkin menjadi misalnya ada yang masuk ke pesantren atau masuk ke pendidikan yang baik juga gak asal pendidikan dan kemudian pantasan lah dia jadi baik misalnya karena dasarnya baik saya ada pemikirannya hanya yaudah seperti itu aja dan sebenarnya kalau saya terlahir dari broken home kemudian lingkungan saya lingkungan yang minah bahkan saya di tempat yang misalnya tempat yang jelek yang lingkungannya banyak orang melakukan kriminalisasi misalnya karena jadi begitu lah iya maksudnya beranggapan orang yang kayak gitu gak akan menjadi jua satria kepikirannya kan gitu kalau disini dari kefitrahan apakah walau lingkungan kita dan orang tua kita misalnya apakah itu terlalu benar-benar satu dari sisi dalamnya dia orang diben sultaniah dari intinya jawab bahwa dia memang sebetulnya sudah akan tercipta jadi satria ataukah ini bisa dibentuk jadi gimana sensei jadi ini sama seperti hidayah sebenarnya hidayah hidayah itu mengenai seseorang insyaallah bersentuhan bila mana fitrahnya masih ada di dalam hati jadi saat cahaya nur hidayah itu datang fitrah imasena dia itu berinteraksi sehingga dia dia baru sadar siapa dirinya sehingga dia langsung memenuhi panggilan itu berubah dia bertobat kepada Allah jadi sama karakter ini jadi seseorang di dalam hadiskan setiap bayi lahir ke dunia dalam keadaan fitrah kalau ulama mengartikan dalam keadaan Islam maka ibu dan bapaknya lah yang merubahnya menjadi nasrani jadi majusi jadi yahudi jadi apa itu sebenarnya karena lingkungannya karena orang tuanya karena lingkungannya tapi pada dasar fitrahnya sama fitrahnya sama bayi itu semua dalam kondisi suci baik dan mengenal dirinya mengenal siapa penciptanya cuman kemudian begitu grow up apa informasi itulah yang masuk yang menjadikan diri dia namun itu ibaratnya seperti sesuatu yang kita pakai ini dipakaikan orang kan bayi gak bisa pakai baju sendiri jadi orang tuanya pakaikan baju dia kalau orang tuanya senang bajunya baju orang tuanya senang baju ungu ya dia pakai baju ungu orangnya senang ini bagus saya pakai baju hitam jadi bajunya hitam tapi itu bukan pilihan si bayi itu pilihan orang tuanya bayi itu gak bisa memilih dia dibentuk dia disyaping dengan pilihan orang tuanya begitu dewasa nah ada komponen fitrah dalam hati manusia yang dia yang dia selalu tetap dan dia akan mencari jati dirinya yang pertama itu adalah ruh yang Tuhan tipkan dimana ruh itu tidak berubah kalau dia terusik dia penyaruh dia akan saya ini dari mana mau kemana hidup saya ini siapa yang menciptakan hidup ini milik siapa nah itu pertanyaan yang sifatnya ruh ya dia akan siapa Tuhan saya saya tahu tapi saya gak kenal saya mau kenal Tuhan nah ini pertanyaan paling jujur ya itu fitrah dia walaupun dia dibesarkan di agama yang bukan muslim atau apapun atau di tengah hutan ditanya siapa ya ini gak mungkin ada dengan sendirinya nih pasti ada Tuhan nah itu itu kan akan memanggil dia kepada fitrah yang kedua adalah akal dia akal dia juga sama pikir ini alam ini gak mungkin begini jadi sendiri pasti ada yang menciptakan ah saya mau saya mau kenal kejujuran itu dia akan mengembalikannya dari manapun dia duduk atau terpuruk dia akan kembali itu fitrah oke hati dia hati nurani dia begitu dia ngeliat keadaan kenapa hidup manusia jadi begini kenapa ada kejadian palestin dia lihat ya orang-orang yang di barat banyak yang menjadi muslim dia ngeliat penderitaan orang palestina di Gaza di Rafa begitu dia lihat terharum hati orang disabar ya akhirnya dia cari tahu begitu dia buka Quran dia menemukan ya Allah indahnya ajaran ini cari muslim karena dia menemukan fitrahnya disitu kok saya saya rasa saya ingin seperti mereka dimana walaupun beban itu datang saya terima dan saya ikhlas itu fitrah manusia jadi dari manapun dan apapun masa lalu dia dimana dia dibesarkan ada titik tertentu dalam hidup dia yang dia mempertanyakan kembali tentang hidup nah itu itulah titik balik dia mengenal fitrah tapi kalau dia just following apa nafsu dia ego dia apa keinginan desire dia atau lingkungan ya udahlah ini semua pada begini hidup saya ikut aja nah berarti dia gak menggunakan akal dia berarti hati nuraninya dia dia mati dia gak dia gak pernah pikir emang kamu hidup kalau mati mau kemana kamu pasti mati kan emang mau kemana ya mati-mati aja kamu gak pernah mikir nah berarti kamu selama ini gak pernah mikir aneh banyak kawan saya yang di Jepang masuk Islam itu karena mikir habis mati saya mau kemana gak ada konsep itu penjelasannya gak ada surga neraka itu apa Tuhan itu siapa nah jadi fitrah itu akan dimiliki oleh semua orang bila mana dia mulai bertanya tentang hal-hal yang fundamental dalam hidup gak peduli agamanya apa latar belakangnya apa apa hidupnya dulu garong kah penjahat kah apa aja Allah gak akan melihat itu Tuhan gak akan melihat background itu cuma dilihat adalah cahaya murni di hati dia yang memanggil begitu dia looking for that sebenarnya hakikannya itu Allah yang memanggil itu indahnya itu nah sekarang gini nih sensei kalau kita melihat misalnya kita menunggu tangan Allah untuk memanggil kita misalnya ya kan disitu kan berarti kan itu satu hidayah bagaimana sekarang kalau kita melihatnya misalnya sebagai kita warga masyarakat kita lihat umum kemudian kita melihat ayo mengajak orang gitu ya untuk bisa terbentuk kira-kira hal yang baik misalnya bisa kita bentuk kepada orang itu oke orang bilang hanya misalnya pendidikan lah tapi apakah selain pendidikan ada apa yang bisa kita bentuk mulai orang jadi terpanggil gitu loh untuk jiwa satrianya sih yang dari fitrahnya ini banyak media-media-media yang bisa digunakan itu banyak sebenarnya hampir semua media bisa sih sebenarnya kalau saya dari orang bila diri abah misalnya dari panahan yang lain juga bisa misalnya dari satu apa ya disiplin tapi syaratnya adalah kita sendiri adalah sebuah cermin buat mereka berkaca jadi menjadi inspirasi yang tanpa sadar mereka jadi role of model jadi harus ideal kalau kita sering misalnya kata-katanya kotor ngucapnya kotor ini gak bener ya orang juga akan ya pelatih saya emang begitulah maklumin aja gitu tapi pada saat ini punya murid yang gak disiplin ini-lihat pelatihnya gini kalau itu dia peletan gitu nahan marah gitu kamu kenapa datang terlambat kamu kenapa gini itu lebih membuat dia malu dia melihat si gurunya ini nahan diri untuk tidak marah tolong ya ini buat kepentingan kamu saya gak apa-apa cuma tolong ini kamu ini kalau gak gini kamu gak akan sampai padahal kamu ini punya potensi bagus dia pandang eh gak disiplin kamu jadi apa sampah gitu akhirnya dia malah bukan fitrahnya yang kena apa yang kena adalah egonya secara gue mau jadi sampah kayak mau jadi apakah begitu kita bicara dengan ego disabut emang ego saat kita bicara dengan nurani kita bicara dengan hati nurani dia itu hati nurani yang kena dia akan malu maaf aduh saya gak lagi dia malu saya ini saya ada contoh yang baik ini di Jepang jadi ada kawan orang Indonesia main ke Jepang dia smoker dia perokok dia lagi merokok dia gak tau di Jepang kayak apa merokok sembarangan lalu setelah selesai merokok dia dia salah dia matiin dia buang aja itu puntung ya dimanalah di jalan gak ada yang peduli orang Jepang lihat ya begitu melihat dia lihat puntung itu mungkin kalau kita eh ini bukan negara lu ya mungkin gitu ngomongnya ya orang Jepang ini dia ambil puntungnya dan dia gak nginjak dia ambil pakai tangan lalu dia matikan di aspal setelah itu dia bersihkan bekas abunya bekas abunya puntungnya ini dimasukin ke ada kotak kecil ke kotak dia itu tapi bukan bukan rokok dia bukan rokok dia lalu dia datangnya orang nih orang Indonesia ini orang Jepang ini dipikirkan wah ini habis ini dimaki ini apa dia cuman bow cuman kasih hormat gini setelah itu jalan itu cerita bener habis itu seumur hidup saya gak akan pernah buang puntung dimanapun sembarangan kena langsung kena langsung malu malu jadi itulah jadi kalau orang bicara dia kan nahan saya mau mahan nih tapi mungkin kamu gak paham ya mohon maaf ya kalau saya menyakiti hati kamu dengan itu langsung hati kayak kayak dirembak gitu jadi kadang-kadang saat kita tuh diam gitu orang ini ngerasa ya Allah salah sudah cukup tuh diingatkan dia akan merasa bersalah walaupun kita gak nyalain dia tapi dia akan yang kena adalah fitrahnya nah itu jadi saat justru kita berlaku sabar maka orang itu lebih tersentuh jadi itulah cara kerja Allah menempatkan sesuatu yang baik akan menghasilkan kebaikan sesuatu yang buruk yang masih ada keburukan kalau kamu negur dia dengan ego maka dia akan balas dengan ego saat kita menahan diri ini ego saya ini memarah tapi saya punya alasan sih memang tapi ya sudahlah saya coba pelan mungkin dia gak faham kali ya yaudah dengan rasa kasih sayang dengan kansen saya tuh bukan saya tuh sayang sama kamu mungkin kamu gak faham atau enggak tapi saya ingin kamu jadi orang terbaik kamu tuh anak didik saya saya ingin kamu jadi orang terbaik gitu orang itu ngerasa ya Allah kok orang ini ingin terbaik buat saya saya kok begini balasannya jadi dia merasa malu tanpa dipermalukan jadi kalau kita maki-maki depan orang dia dipermalukan gitu oke nah sensei saya menarik tadi tertarik bagaimana suatu kefitrahan tadi pendidikan saya kasih contoh nih yang misalnya kami saya dululah kita kan dididik sebagai pramuka dan kemudian disitu namanya kepanduan disitu kita dididik ke semuanya segala sesuatu yang baik benar-benar sesuatu yang baik mungkin sahabat aksyana yang sesama dari kepanduan juga di pramuka mungkin masih ingat sedikit saya ulang bagaimana yang namanya dasar dharma takwa kepada Tuhan yang Maha Esa kedua cinta alam dan kasih sayang semua manusia ketiga patria yang sopan dan satria empat patuh dan suka bermusyawarah baik ya kan lima rela menolong dan tabah enam rajin terampil dan gembira tujuh hemat cermat dan bersahaja delapan disiplin berani dan setia sembilan bertanggung jawab dan dapat dipercaya sepuluh suci dalam pikiran perkataan dan perbuatan segala semuanya sesuatu yang baik tetapi saat ini kemudian saya pernah mempertanyakan kepada rekan-rekan kepanduan sendiri kita disini ada yang namanya siaga penggalang penegak pembina semuanya disitu tetapi saat kita memenerapkan apakah kita menerapkan segala sepuluh yang ini semuanya jadi satu anak-anak juga langsung kemudian wah saya mau mendadak seorang berubah jadi malaikat jadi orang baik where to start gitu banyak banget saya harus mulai dari mana kalau kita bilang sekarang ada suatu pendidikan dasar dari sekian banyak adalah kata yang itu namanya yang ketiga ya patriot yang sopan dan satria ada disitu tetapi mungkin bukan pengejauhan tahannya tetapi sekarang kalau umpamnya dilihat dari situ dengan pengalaman sensei disitu umpamnya orang terbangkit lah setidaknya mulai tidak merasa terlambat dari sisi mana yang dari situ yang bisa dibangun dulu gitu sebelumnya saya mau ceritakan dari sisi sejarah kepramukaan kan itu bapak pramuka itu dunia siapa sir badan power sebenarnya beliau ini itu terinspirasi membuat apa namanya scout ini scout itu adalah futuah jadi kalau kalau guru panahan saya bilang sejarah futuah itu itu adalah pertama adalah satu rasulullah sebelum beliau menjadi nabi beliau mengajarkan ada empat diantaranya ada siri na'li tapi yang tiga lagi tidak disebut namanya bukan empat sahabat tapi satu ini saya cinali masa abril masih masih kecil dididik tentang futuah jadi futuah ini sebelum masa keislaman sudah ada sejarah futuah itu lama sekali sangat tua orang indian punya futuahnya dengan cara mengajarkan anaknya kenal alam berburu lalu kesetia kawanan kalau ada kawannya dalam bahaya dia ikut jaga kawannya lalu dia dengan karakter tidak berbohong jujur amanah itu semua sifat kesatria jadi kita lihat tadi semua budaya semua apa semua pengajaran filosofi kehidupan yang baik di setiap bangsa itu punya nilai kekesatriaan dengan nama yang berbeda-beda lalu bagaimana kalau tadi ada delapan ya delapan sembilan tadi sepuluh kalau saya tadi Abah sebut sepuluh sebenarnya cukup yang pertama sama yang terakhir selesai yang pertama itu ketakwaan yang terakhir adalah menjaga hati pikiran dan pikiran maka tanda perbuatan sudah maka dia jadi kesatria itu fitrah disebutnya jadi kalau dia takwa dia takut kepada Allah dia akan jaga diri dia lalu dia menjaga dia dengan menjaga dia tetap bersih hati pikiran perbuatan supaya tetap jujur lurus dia tidak berkhianat dia tidak apa ya tadi ya tidak mengambilku untuk dirinya sendiri karena kalau orang sudah mengambilku untuk dirinya dia punya posibilitas untuk berkhianat maka dia ini jadi coward jadi pengecut kalau pengecut jadi pengkhianat jadi traitor dan itu jauh dari sifat kesatria itu jauh sangat jauh lawannya itu jiwa kesatria itu bahkan dia protect orang lain dia bahkan bisa ngambil risiko orang lain saya yang buat luar bukan itu jiwa kesatria untuk ngelayanin kawan dia kenapa karena banyak orang seperti ini dan itu terjadi pada sahabat nabi jadi saya kisahkan sedikit sifat kesatria dari nabi apa para sahabat nabi setelah nabi tidak ada ada peristiwa seberistiwa gini ada seorang dari jauh dia hendak pergi ke madinah untuk bersejarah kepada nabi ya ke makomnya karena beliau sudah wafat jalan jauh dia orang ini naik kuda atau naik unta saya lupa nah saat itu beliau sedang mengikat untanya di satu pokok ya di satu pohon ternyata ada pohon kurma atau pohon apa yang dia punya satu orang ini dia punya daun itu turun dimakanlah sama si kuda atau si unta ini saat itu orang ini kamu jangan bukan pohon bukan ini jangan dimakan bukan umum ini ada kebun orang tapi orang yang punya kebun ini marah dia bawa batu langsung ditimpa batunya ke unta itu ke kuda itu mati langsung karena kuda dan unta ini seperti apa ya sahabat dia dia naik pitam dia gak bisa kontrol dia ambil batunya disikat lagi orangnya mati meninggal akhirnya orang ini nyesel dia ya hilang kendali kamu cuma urusan pohon kamu bunuh kuda saya akhirnya tapi dia menyerahkan diri saat itu pemimpin ada Syedian Umar jadi khalifah lalu dia menyerahkan dia cerita sebenarnya ini saya gak bertujuan membunuh tapi ini sudah terjadi lalu Syedian Umar melihat orang ini oh ini orang baik dia gak semaksud lalu dia minta kepada ahli keluarganya maukah kalian memaafkan dia ini gak sengaja oh gak bisa ini bapak kami enak aja tegakkan hukum Allah ini harus dikisos orang ini mudah menghilangkan nyawa katanya terus dia mengatakan ya saudaraku aku sangat-sangat ingin menolongmu tapi aku tak mungkin kenapa karena memang dia melihat hukum Allah harus ditegakkan terus kata orang ini ya amirul mu'minin saya gak meminta untuk kau menyelamatkanku aku meminta kau berhukumku dengan adil kalau memang aku layak dihukum hukum hati aku aku siap tapi aku minta izin aku harus balik kampung karena keluarga aku tidak tahu aku harus pamit dulu izinkan aku tiga hari aku pulang ke sana aku minta izin pamitan dengan semua keluarga aku setelah itu aku balik aku serahkan diriku padamu terus Syedina Umar mengatakan aku tidak bisa melepaskanmu kecuali dengan jaminan bagaimana aku tahu kau kembali aku orang yang bisa dipercaya iya aku mau tapi cara dalam syariat tidak boleh harus ada jaminan akhirnya dia main tunjuk aja seorang sahabat nabi kalau sana saya lupa Amrubin Ash atau sahabat saya lupa ada satu sahabat dia tunjuk saya minta orang ini saya lihat wajah dia wajah orang soleh dia saya minta ditunjuk sahabat yang lain kamu tahu gak sahabat yang kamu tunjuk ini ini sahabat nabi begitu pun Syedina Umar eh kamu kamu mencari masalah tiba-tiba sahabatnya saya bersedia saya menjadi penjamin dia terus dia bilang kamu tahu gak akibatnya apa kalau dia tidak kembali maka kepal kamu hilang saya siap nah ini saya siap saya percaya dengan dia biarkan dia balik keluarganya saya penjaminnya ini nyawa nih taruhannya nih akhirnya dia balik dan selama tiga hari orang berharap dia balik ternyata gak balik-balik begitu hari yang terakhir sudah mengeksekusi itu maka sahabat nabi ini sudah siap mengeksekusi Syedina Umar sedih semua sahabat menangis ya Allah ya Allah ini dia gak bersalah tapi jangan menangis aku yang mengatandalisanku akan aku berpegang pada komitmenku aku akan menjadi penjamin dia sudah siap tiba-tiba orang ini tergopo-gopo datang maaf maaf saya gak ada kendaraan jadi inilah saya secepat lari kadang aku udah mati saya saya minta maaf sedikit saya perlu tiga hari cuman ini hampir tapi Alhamdulillah tidak ada yang di ini kan sekusih kan saya siap saya siap lalu dia serahin kepala dia saya siap ambil kepala saya tiba-tiba semua menangis termasuk si orang yang bapaknya terbunuh si keluarganya si keluarganya dia menangis katanya ya amirmu ini cukup-cukup jangan um cukup kami maafkan dia kami maafkan dia loh kenapa ya karena kami melihat orang ini akhirnya si Numbah bertanya kepada sahabat yang menyediakan diri tadi kenapa engkau menyediakan diri kepada ini bila mana aku tidak melakukan itu aku khawatir orang di luar Islam orang di luar Muslim akan mengatakan Islam sudah kehilangan amanah kepercayaan terhadap saudaranya lalu kenapa kalau memaafkan dia pada akhirnya kami malu kalau dikatakan bahwa kaum Muslim sudah kehilangan kasih sayang dan kemaafannya jadi kami maafkan akhirnya semua orang yang menangis mereka berpulukan jadi bersaudara lagi nah ini karakter futua jadi futua itu dia percaya mereka siap untuk apa ya tadi saya maju jadi ini masalah nyawa loh makanya ini sesuatu yang sangat serius tapi kalau dalam implementasi sekarang apa paling tidak kita kalau kita sudah kenal orang kita percaya jangan hianati sahabat kamu dan kalau ini jaga nama baik dia kamu tadi ya tapi jangan gibah itu orang yang kamu kenal jaga nama baik dia karena kamu gak mau juga dia akan membuka aib kamu kan jaga nama baik dia dia seorang Muslim itu futua itu jadi karakter yang itu sederhana tapi sebenarnya dari hal sederhana itu akan terbentuk sebuah society yang memiliki integritas rasa malu sehingga orang kalau dia tahu aibnya diketahui tapi orang yang jaga akhirnya malu sendiri ya Allah udah lah saya gak akan buat lagi malu saya orang ini tahu aib saya tapi dia jaga kehormatan saya seakan-akan saya dikai malaikat karena saya ingin kamu mulia dihadapan orang bahkan dihadapan Allah ya Allah kau mahat tahu tapi ini saudaraku nanti ada nanti sahabat-sahabat kita orang-orang yang karakter futua ini dihadapan jadi saksi saudaranya ya Allah memang tapi sini kalau sholat sama saya Allah saya pernah berjemaah dengan dia maafkan ya Allah jadi dia selalu menyayangi saudaranya mengasihi saudaranya dia trust saudaranya nah ini ini karakter futua bukan main sekali hari ini yang kita pelajari ada tadi bagaimana kefitrahan dan futua yang disampaikan oleh sensei ini benar-benar menarik dan sekarang sahabat aksiana saya rasa sepakat sama saya ternyata saat kita kupas baru sampai level disini saja sudah semakin banyak yang justru kupasan awal ini saja nanti bisa akan tapi berkembang lagi sedemikian menariknya dan kemudian pasti pada setuju untuk kemudian mengikuti lagi paparan lagi dari sensei hakim ini untuk berikutnya mungkin mengupas yang lebih lanjut tidaknya sekarang kita sudah terbuka bahwa dalam kepermukaannya kepanduan dimana ada 10 dasar Dharma justru kita apabila kita mengambil yang pertama yaitu takwa kepada Tuhan Mahesha dan yang ke 10 yaitu suci dalam pikiran perkataan dan perbuatan maka hal itu sudah bisa menjadi fitrah bagi kita untuk mulai dari yang level awal setidaknya tidak bisa dimulai demikian sahabat aksyana waktu juga yang membuat kita untuk pengen mencoba ini lebih lanjut tetapi kita ingin agar cerita ini ataupun kemudian panduan yang diberikan oleh sensei hakim ini terjadi dengan secara bertahap sehingga lebih mudah dimengerti sahabat aksyana jangan lupa selalu untuk like, subscribe dan komen dan kemudian selalu mengikuti tayangan-tayangan dari aksyana official di sini podcast-podcastnya karena agakkan ada begitu banyak konten-konten yang seperti ini yang menginspirasi kita semua saya aturkan terima kasih banyak kepada saya Imanul Hakim semoga selalu sedia untuk memberikan masukan kepada kita semua dan sampai jumpa kembali sahabat aksyana wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alaikum salam selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih